Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Oke Kak Gery gimana kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah pemirsa semuanya sahabat L John, Kak Gery dan Dita disini akan berbincang bersama kita. Kita akan mengintip, mengulas persiapan Dita ke Ajang Internasional Membawa Nama Negara Kita Indonesia. Boleh ya? Kita kulas ya? Boleh. Oke. Kak Gery selaku National Director. Gimana nih Kak? Awal mulanya Kak Gery bisa menemukan anak dari Lampung untuk akhirnya dipilih mewakili Indonesia ke Internasional nih Kak? Wah ceritanya panjang banget ya, jadi kita setelah melalui berbagai macam tahap. Jadi Mr. Miss Grand Tourism Indonesia ini adalah kita punya organisasi nasional, competition dan sebelumnya itu mereka harus melalui proses seleksi dari regional, dari provinsi. Nah kebetulan Dita ini dipilih sama regional directornya, kebetulan Dita juga waktu itu second runner up dari Muli Lampung ya, kota Bandar Lampung dan dipilih sama regional directornya mewakili Lampung dan dia lomba bulan Februari 2002 kemarin. Dan setelah proses panjang, prakarantina, karantina di kota Semarang, akhirnya seluruh dewan juri memutuskan Dita sebagai pemenangnya. Dan kemudian setelah Dita menang, sebagai pemenang juga mewakili Indonesia di Intercontinental 2022 di Egypt nanti. Luar biasa, Dita akan mewakili Indonesia dan karantina akan mewakili apalagi beauty pageant terkenal dengan opening number. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau denger dikit nih Dita perkenalan diri dengan menyebutkan Indonesia di belakangnya. Boleh ya Dita ya? Waduh, gimana ya? Waduh, deg-degan ya. Oke, tapi ini sebuah privilege, Dita. Tidak semua wanita bisa menyebutkan nama Indonesia. Di Internasional kamu bisa ke Egypt, semua orang bisa ke Egypt kapan saja. Tapi untuk membawa nama Indonesia, kamu saat ini. Luar biasa. Boleh, silahkan Dita. Boleh ya. Waduh, kayak mana tuh ya? Duduk aja, gak apa-apa. Oke, boleh. Dita Patimatu Zahra, Indonesia. Luar biasa. Oke sahabat, kita akan melihat perjalanan Dita ya sahabat Eljon. Nanti di Egypt ya. Amin. Di bulan September 2022. Mohon doa dukungannya juga. Oke, gimana perasaannya Dita? Akhirnya terpilih sebagai pemenang dari Mister & Miss Grand Tourism Indonesia dan akhirnya melaju ke Internasional. Perasaannya pastinya dari awal terpilih dan sampai sekarang masih terus merasa bersyukur ya. Luar biasa. Suatu capaian dan berkat yang tidak pernah Dita duga juga sebelumnya di ajang beauty pageant. Akhirnya lewat beauty pageant Dita bisa go Internasional mengwakili Indonesia di ajang Internasional. Ini suatu hal yang sangat amat patut Dita syukuri dan Dita berharap. Ini juga tidak hanya sebagai tanggung jawab yang besar bagi Dita. Tapi juga tantangan juga yang besar bagi diri Dita untuk melepaskan diri dari cover zone-nya Dita. Untuk tidak hanya membanggakan diri sendiri, orang tua, keluarga. Tapi juga Dita membawa nama baik Indonesia dan Dita berharap Dita bisa merepresentasikan Indonesia dengan baik. Yang mana Dita berharap orang-orang di luar sana mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang indah dengan orang-orangnya yang begitu indah. Luar biasa. Tapi kita masih penasaran nih ya pemirsa sahabat L. John, sebenarnya apa sih yang dilihat dari Kak Gery dari seorang Dita nih? Mumpung ada Dita yang langsung ya. Ini langsung to the point nih. Soalnya Dita hanya juga penasaran nih. Apa sih kakak lihat selain dari penilaian pada saat kompetisi? Oke, jadi organisasi kami ini kita bekerja sama langsung dengan ASPPI atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Di mana ASPPI juga melakukan penilaian secara khusus. Ketua Umum ASPPI dan Sekretariat ikut datang pada saat kompetisi kita kemarin di Semarang. Setelah sepakat kita melihat mana sih wanita atau pria yang cocok untuk bekerja sama dengan asosiasi dan organisasi. Salah satunya adalah Dita. Dita di kategori dewasa ya Miss Grand Tourism Indonesia. Dia itu bagus dalam arti kata public speaking. Kalau bisa dilihat ya ditanya jawab pasti apapun bisa dia lahap gitu. Public speakingnya bagus, attitude yang penting. Setiap melakukan ada salah pasti dia selalu minta maaf. Permisi, terima kasih itu udah kunci utama. Ada banyak orang yang cantik. Nyenggol dikit gak ada kata-kata apa langsung nyelondong gitu aja. Tapi yang berbeda dengan Dita. Apapun yang dia lakukan biasanya bukan cuma di karantina doang setelah kemenangannya pun dia tetap lakukan itu. Maaf, terima kasih itu selalu diterapin gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Terus juga Dita merupakan orangnya aktif. Bukan cuma sekedar nyanyi tapi juga mampu untuk berkomunikasi yang baik. Menyampaikan kerja sama-sama SPPI juga ke organisasi juga dia sangat bagus sekali. Dan bisa mengambil hati pastinya. Dewan juri, kita organisasi juga happy ketika bekerja sama dengan Dita. Itu sih kunci utamanya sih kayak gitu. Oke, tahanan Dita terbang sepertinya. Iya, lebih terharu kaget gitu ya. Luar biasa kita semua juga sudah percaya ya kaya dengan Dita merupakan sosok yang luar biasa. Yang mampu mau nama Indonesia nantinya. Amin. Terima kasih juga Kak Gery sudah memberikan kesempatan untuk Dita ya pastinya ya. Luar biasa. Kak Gery kan juga merupakan seorang nasional direkturnya juga kayaknya dari pemilihan Mister & Miss Grand Tourism Indonesia ya kak. Yang dimana juga tidak hanya putri saja tapi juga ada putranya juga ya. Betul. Dan melaju ke internasional. Betul. Yang memang atas dasar memang fokusnya dalam bidang pariwisata ya kak. Turism, yes. Nah itu adalah fokus di ajang nasionalnya. Dan juga Dita sebagai pemenang nantinya akan ke internasional Miss Intercontinental. Betul sekali. Nah dari Kak Gery sendiri ini kak selaku penyelenggara di nasional. Apa yang kakak lihat dari ajang internasional ini yang nantinya akan Dita kompetisikan di Miss Intercontinental kak. Oke jadi salah satu alasan kami mengambil lisensi intercontinental juga. Salah satunya Miss Intercontinental adalah sepuluh besar beauty pageant di dunia gitu ya. Kedua juga mereka punya yang namanya power of beauty. Oke. Itu salah satu inceran kami sebenarnya daripada hanya pageant sekedar catwalk. Itu kan udah mandatory ya. Kecantikan, catwalk, gaun, segala macam. Tapi mereka juga punya kategori power of beauty. Dimana power of beauty ini juga bisa masuk langsung ke top 6. Itu yang kami incer sebenarnya. Karena dengan power of beauty kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan hal-hal baik. Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Seperti advokasi yang Dita sampaikan itu adalah salah satu campaign juga. Yang memang kita incer untuk power of beauty tersebut sih. Sebenarnya karena ada power of beauty jadi kita ambil lisensi tersebut. Luar biasa. Dita sendiri Dita perjalanan kamu dari awalnya dari Lampung. Terus ditunjuk mewakili Lampung. Ke nasional sekarang ke internasional. Oleh Kak Gery. Panggilnya Papi ya biasanya. Iya. Ya, ya. Papi Gery. Sedekat itu ya. Jadi memang Kak Gery ini menaungi putra-putra binanya luar biasa. Apa nih yang berubah dari hidup kamu? Mungkin ada perubahan, ada perbedaan tersendiri dari kamu dari provinsi hingga akhirnya ke nasional. Bahkan nanti kamu akan ke negara orang bersaing dengan negara lainnya. Kalau misalnya dibilang apa yang berubah dari hidup? Mungkin hanya di beberapa part ya. Seperti kalau kemana-mana sekarang harus pakai Sajj dan Crown. Jadi kalau kita sudah pakai Sajj dan Crown pasti pembaharnya orang tahu kita sebagai Miss Intercontinental, sebagai Miss Grand Tourism Indonesia. Tapi tetap aja kalau misalnya sudah lepas Sajj dan Crown. Orang akan tetap tahu bahwa Dita ya adalah Dita. Seperti itu. Tapi yang pastinya perbedaan lainnya adalah akhirnya Dita memiliki wadah yang lebih besar lagi. Tempat yang lebih besar lagi untuk menyampaikan apa yang menjadi visionnya Dita. Lebih banyak didengarkan sama orang. Memiliki trust yang lebih besar lagi dari orang-orang banyak gitu. Jadi lewat organisasi MMJT sendiri tidak hanya mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari organisasi, dari Papi. Tapi juga orang-orang di sekitar Dita akhirnya lebih percaya dengan apa yang Dita sampaikan gitu. Dengan apa yang Dita punya saat ini mereka lebih ingin mendengarkan, lebih tertarik seperti itu. Dan itu adalah kesempatan yang sangat amat baik bagi Dita. Kesempatan yang akan terus Dita manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal positif juga bagi orang sekitar Dita. Luar biasa. Nah Dita kan juga sebelumnya sebagai pemenang di MMGTI. Betul ya? Fokusnya pada bidang pariwisata. Nanti di internasional Dita sendiri ingin mengangkat apa nih Dita? Kalau misalnya untuk pariwisata kan, kalau misalnya sedikit berbicara mengenai pariwisata, pariwisata itu tidak berbicara mengenai tempat wisata saja ya. Pasti ada hal-hal yang lebih mendukung lagi seperti ekonomi kreatifnya, dengan handicraft yang kita punya, kerajaan yang kita punya gitu ya. Berbagai hal-hal yang bisa kita tunjukkan kepada dunia itu bahwa tempat wisata itu akan terus bisa berkolaborasi dengan segala kreatifitas yang dipunya oleh masyarakatnya seperti itu. Makanya kalau misalnya apa yang akan ditunjukkan Dita ke dunia, pasti nanti lewat berbagai hal, Dita juga seringkan video cover gitu. Dita bisa menunjukkan kesempatan itu bahwa Indonesia itu begitu indah dengan tek-tek video yang Dita punya. Tapi selain itu juga Dita ingin melihat bahwa Indonesia itu punya potensi yang begitu besar dari bagaimana kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dari apa yang Dita punya, dari para desainer nanti akan, nanti beberapa desainer dari Indonesia pasti telah men-support Dita. Nanti Dita akan membuahkan karya-karya begitu luar biasa sehingga di mata dunia juga orang akan melihat bagaimana Indonesia itu begitu indah dengan kerajinan tangannya yang sangat amat bisa kita bilang ini miracle gitu ya. It's wonderful gitu. Dan yang pastinya juga ada satu hal yang ingin Dita bawa adalah tidak hanya berkata mengenai pariwisata gitu. Tapi yang advokasi yang tadi Dita ingin sampaikan yaitu Aura Epilepsi tadi ya Biya. Gimana dengan aplikasi Aura ini kita akan lebih mengetahui, berusaha untuk meriach orang banyak lagi tentang kepedulian kita kepada orang dengan penderita Epilepsi seperti itu. Karena Epilepsi ini bukanlah suatu hal yang menular, tidak akan menyebar gitu. Tapi ini akan menjadi berbahaya bagi pengidapnya apabila mendapatkan salah penanganan gitu. Salahan penanganan ini mungkin akan terus terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai Epilepsi ini. Maka dari itu kita berusaha untuk menginformasikan bagaimana sih sebenarnya Epilepsi itu, apa sih ciri-cirinya, bagaimana orang penderitanya itu bisa terkena Epilepsi dan bagaimana penanganan yang baik untuk penderitanya seperti itu. Luar biasa, memberikan edukasi ya untuk semua masyarakat bahwa ini tidak hanya sekedar penyakit yang diidam orang saja, tapi kita juga sebagai yang tidak menderita bisa dibilang. Kita perlu melakukan pertolongan juga ya, Humanity ya. Betul, betul sekali. Luar biasa, dan itu nanti akan Dita bawa juga kempennya di Internasional nanti. Betul sekali. Luar biasa, jadi nggak hanya sekedar pariwisata atau juga berpakaian yang bagus dari karya-karya desainer Indonesia ya Dita, tapi juga ada kempen pesannya yang ingin Dita sampaikan. Betul sekali. Luar biasa, semoga nanti sukses di sana ya Dita ya pasti ya. Amin, amin. Terima kasih banyak berdoa supportnya, Kak Pagan. Oke, Kak Geri, selain apa yang tadi Dita sampaikan, nanti kan akan bawa beberapa karya-karya desainer Indonesia dan juga ada edukasi campaign yang disampaikan juga. Persiapan apa aja nih yang sudah Kak Geri jadwalkan untuk Dita nih nanti di Internasional ya? Pastinya public speaking nomor satu, terus catwalk juga kebetulan kita banyak latihan nantinya sama guru catwalknya Dita, Mas Anggapan ya. Terus juga ada apa lagi persiapan, kita fitting-fitting si baju. Kebanyakan sih tim yang urus ya, kalau saya misalkan untuk baju-baju kurang begitu paham, jadi kalau saya serain semua ke tim, tim saya juga lumayan banyak dan kita bisa berkolaborasi dengan banyak desainer yang ada di Indonesia. Kayak gitu, sama kalau saya fokusin ke Dita lebih ke bagaimana cara kita spread advokasi kita, karena advokasi kita itu bukan cuma advokasi pada saat kompetisi. Karena ini based on true story gitu kan, dimana aplikasi itu ketika digunakan sama orang yang dengan epilepsi, itu bisa membantu salahnya penanganan. Karena everyone can help, semua orang bisa nolong kalau orang itu ngerti, kalau orang nggak ngerti gimana cara untuk menolong seperti itu sih. Jadi saya tekanin ke Dita lebih ke, karena aura epilepsi sendiri sebenarnya korelasi juga sama pariwisata. Ketika orang dengan epilepsi mengalami kejang-kejang di tourism object, banyak sekali kan kita lihat di berita di Youtube, di media sosial, ada yang kollaps pada saat lagi di bus, ada yang kollaps pada saat di objek wisata, di pantai. Jadi sebenarnya ini semua kolaborasi sih, kolaborasi dan intinya kita membuat ini untuk menolong. Nanti pada saat Dita kompetisi kan di internasional ada berapa negara nih sayangannya? Sejauh ini sudah terenam 50-an ya. 50-an negara. Akan menjadi suatu kesempatan Dita untuk mempromosikan kempen tadi ya. Betul sekali. Aplikasi aura epilepsi. Nah nanti pada saat Dita mengkampanye kan ya mungkin Dita mempunyai cara-cara tersendiri, apakah nanti Dita membawa brosur atau membawa aplikasinya langsung menunjukkan dalam bentuk gadget. Gimana nih Dita, cara kamu nanti memperkenalkannya? Of course, untuk memperkenalkan aplikasi ini sangat mudah ya. Karena kita kan bisa langsung download this application in our App Store atau Play Store juga seperti itu. Dan Dita juga sudah mendownloadnya gitu. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana Dita men-share-nya dengan tata caranya. Apa sih sebenarnya aplikasi ini? Dan mungkin lebih mengajak, meminta untuk teman-teman semuanya ayo dong coba download terlebih dahulu sehingga mereka juga teman-temannya mengetahui nih. Oh ternyata ini ya keunggulan dari aplikasi aura ini tidak hanya membuat kita tahu apakah kita pengidap epilepsi atau tidak. Ataukah bagaimana cara untuk memberikan treatment yang terbaik bagi orang penderita epilepsi gitu. Karena sampai saat ini seperti yang udah Penderita kasih tau juga bahwa epilepsi ini adalah sebuah penyakit yang kebanyakan orang tidak sadar bahwa dia adalah penderita epilepsi seperti itu. Dan ditambah lagi ada orang-orang atau masyarakat yang memang penderita epilepsi tapi akhirnya mereka mau untuk mengakuinya di masyarakat luar bahwa mereka adalah penderita epilepsi. Karena apa? Karena mendapat stigma-stigma yang sangat negatif dari orang luar sana. Dan disinilah Dita berusaha untuk menyampaikan hal ini agar kedepannya orang-orang lebih peduli dan akhirnya orang lebih percaya diri lagi gitu loh dengan apa yang mereka punya. Walaupun mereka adalah penderita epilepsi, dengan kepedulian di sekitar mereka akhirnya mereka lebih percaya diri untuk mengatakan bahwa saya ini adalah penderita epilepsi dan saya butuh pertolongan dari kalian semua. So, please help me gitu. Wow, oke. Jadi nanti nggak cuma Amerika aja Kak, tertinggi downloaders ya. Targetnya melalui Ita tidak hanya Indonesia, 50 negara yang nanti kompetisi mendownload semuanya ya. Amin, amin, amin. Dan juga sahabatnya Ujung pemirsa dimanapun anda berada juga sudah boleh langsung download ya. Betul banget. Ini juga menjadi platform yang bisa membantu banyak orang. Bahkan membantu diri kita sendiri yang kita sebelumnya tidak tahu ya bahwa kita mengidap epilepsi ini. Betul. Luar biasa sekali. Lita, nanti pada saat di internasional akan selain campaign dan juga ada edukasi-edukasi yang nanti akan kamu sampaikan melalui advokasi kamu, tentunya nanti beauty pageant ini biasanya ada national costume ya Kak ya? Sure. Ada ya? Boleh nggak sih kita dispil-spil sedikit nanti bawa national costume-nya apa? Aduh, kalau misalnya untuk spill-spil dari berbagai hal yang kita bawa, khususnya juga nachos, nanti ditungguin aja ya. Tapi insya Allah ini akan menjadi gebrakan yang baru juga, menjadi suatu hal yang sangat menarik dan insya Allah akan membuat bangga Indonesia juga. Luar biasa. Jadi apa judulnya? Masih kekeh ya? Oke ya. Nanti ikutin aja ya. Oke oke. Nantinya kita semua harus ikuti perjalanan Dita ya. Di Egypt ya Dita ya? Betul di Egypt. Oke. 27-14 ya? 27-14? Betul. 27 September sampai 14 Oktober jadi cukup panjang ya. Cukup panjang. Gak apa-apa gak sih seru makin panjang di sana? Gak apa-apa makin seru jadi kan makin lebih mengenal budaya yang baru lagi kan di sana. Luar biasa. Nanti Kak Gery akan ikut? Saya kebetulan akan ikut nanti tanggal 11 Oktober. 11 Oktober saya akan nyusul. Mudah-mudahan bakalan nonton finalnya Dita juga. Luar biasa. Kita harus terus berikan dukungan untuk Dita ya nantinya. Pemirsa sahabat L. John di Egypt luar biasa sekali. Egypt itu budayanya juga berbeda dengan Indonesia. Suatu kesempatannya untuk Dita bawa budaya kita ya. Bawa keindahan pariwisata juga tentunya. Pariwisata juga. Luar biasa sekali. Oke. Kak Gery, Dita apa nih goalsnya di Ajang Internasional? Mungkin dari Kak Gery dulu. Dari goals untuk Dita nya. Goals untuk Organisasinya juga. Apa yang ingin dicapai Kak? Kita sih pastinya 100% maunya menang ya. Amin. Dan juga yang tadi saya bilang. Menang plus power of beauty. Kita mau pengen banget dapet gelar itu supaya. Everyone in the world. Semua orang di dunia ini tau gitu loh. Kalau kita punya aplikasi yang benar-benar berguna. Kayak gitu sih. Kebetulan saja. Luar biasa. Ya memang penting dalam dunia pageant. Apalagi ya Pia. Ilmu komunikasi yang paling utama. Karena nanti akan menjadi spokesperson juga untuk banyak orang. Seperti campaign nya Dita. Kalau misalnya Dita punya campaign yang bagus ya Pia. Seperti Our Epilepsy. Tadi aplikasi kalau Dita tidak bisa punya ilmu komunikasi yang baik. Tidak bisa tersampaikan. Saya aja sampai tau nih akhirnya. Tentang Epilepsy ini melalui Dita di kesempatan kami. Aduh amin. Semoga bisa terus disebar luas kan ya. Siap pasti. Jadi mode to mode dari mulut ke mulut ya Dita ya. Jangan lupa di download juga ya. Betul siap. Dan juga jangan lupa di tolong. Iya betul. Jadi Dita sendiri gimana? Apa target kamu nanti di internasional? Targetnya pasti Dita pribadi punya goals tinggi untuk menjadi winner gitu ya. Pengen memberikan highest placement untuk their country. Of course untuk Indonesia juga. Tapi yang pasti Dita percaya Dita hanya ingin berusaha memberikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik yang Dita bisa gitu. Dan apapun nanti decision makernya kan nanti akan diberikan oleh organisasi internasional. Tapi yang pasti ketika Dita sudah memberikan yang terbaik. Dita merasa puas dengan apa yang Dita lakukan. Pasti nanti di waktu yang akan datang Dita tidak ada penyesalan seperti itu. Dan Dita bisa memberikan suatu kebanggaan yang lebih untuk Indonesia seperti itu. Dan mengharapkan nama Indonesia itu adalah satu hal yang terpenting juga. Luar biasa. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Dita untuk Indonesia tentunya. Karena nanti Dita tidak bawa nama personal lagi bawa nama negara kita. Betul. Jadi kita titipkan harapan-harapan masyarakat melalui Dita. Dan kita harapkan juga doa. Betul sekali pasti Dita. Yang pasti kita harus percaya Dita juga harus percaya ya. Yang namanya rezeki tidak pernah salah pintu. Yang pasti lakukan yang terbaik juga. Terus berjuang sebaik mungkin. Berusaha dulu yang namanya proses itu berjalan. Tidak dalam satu hari jadi. Betul. Nanti kalau apapun hasilnya itu pasti sudah rezeki. Betul. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Di depan mata kita itu semua adalah hal terbaik yang dikasih sama Tuhan. Luar biasa. Yang namanya kesempatan tidak datang dua kali. Kalau datang dua kali itu keajaiban. Ya betul. Tidak dapat kesempatan lakukan yang terbaik kita. Ini mantap ya. Hostnya kalau bisa merangkai kata luar biasa. Oke boleh gak ke internasional juga? Gak boleh. Jangan. Jangan Dita yang harus terangkan. Iya dilain waktunya nanti ya. Oke siap. Tapi jangan Miss Intercontinental. Iya jangan. Kan ada ajang untuk male pageant ya. Oke itu baru boleh. Nanti dimarahin Kak Giri. Iya nanti salah Kak. Nanti salah. Oh iya. Oke. Oke. Tapi Dita secara personal sih Dita. Tadi kan itu mungkin harapan secara general. Kamu sudah bawa nama Indonesia. Kamu juga ingin menang. Ini membanggakan Indonesia. Membanggakan Papi Giri. Membanggakan organisasi. Secara personal apa sih goals kamu ikut pageant. Bahkan kamu sudah dapat kesempatan sejauh ini. Apa yang ingin kamu capai untuk kehidupan kamu? Oke. Well why I join beauty pageant. Why I join this competition. Of course especially in pageant. Itu adalah Dita ingin punya platform yang lebih besar lagi. Karena kita sadar ya di dunia ini ketika kita memiliki suatu titel yang sangat baik. Itu titel yang cukup tinggi. Masyarakat di luar sana akan memiliki trust yang lebih besar kepada kita. Dita percaya itu. Dan ketika kita bisa mendapatkan trust tersebut. Itu adalah suatu kesempatan bagi Dita. Dan Dita mengharapkan ketika Dita bisa menjadi winner dari Miss Intercontinental. Ini adalah Dita memiliki suara yang lebih banyak lagi. Bisa me-reach banyak orang lagi dengan apa yang Dita punya gitu. Bisa lebih menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mungkin di luar sana. Tidak bisa tersampaikan dengan baik. Tapi dengan lewat Dita, Dita bisa menyampaikannya. Dan lewat apa yang Dita sampaikan nanti Dita bisa memberikan yang terbaik juga. Untuk bisa menolong sesama. Karena Dita percaya kita bisa menolong banyak orang tanpa harus kita melihat orang-orang tersebut. Seperti itu. Sama seperti dengan advokasi yang Dita bawa tadi. Aura Epilepsi. Dita tidak perlu melihat orang-orang di luar sana siapa-siapa mereka yang mengidap Epilepsi. Tidak perlu dan mungkin juga butuh waktu yang sangat panjang untuk mengecek satu persatu gitu. Tapi lewat kampanye nya Dita, campaign yang Dita bawa, disapplication. Bagaimana sih untuk mengetahui Epilepsi itu apa. Bagaimana memberikan treatment yang terbaik untuk orang pengidap Epilepsi seperti itu. Itu akan memberikan suatu kepercayaan diri yang lebih lagi bagi orang-orang di luar sana. Pengidap Epilepsi sehingga mereka merasa tertolong dengan kehadiran kita. Sehingga besok-besok kedepannya Dita berharap juga teman-teman di luar sana akan lebih caring kepada orang-orang sekitar kita. Bahwasanya, satu hal yang Dita ingin sampaikan juga. Kita silahkan punya ambisi, kita silahkan punya kehidupan diri kita. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kita hidup adalah bersosial. Kita hidup itu butuh campur tangan orang lain juga. Jadi jangan pernah lupakan orang sekitar kita. Luar biasa. Dita Zahra, gadis dari Lampung. She want to be the light for people ya. Semoga harapan kamu ini melalui Kak Geri, melalui ajang yang kamu ikuti bisa terus sustainable. Bahkan setelahnya kamu bisa menjadi cahaya untuk menolong orang banyak Dita ya. Tapi Dita, aku penasaran nih secara personal dari family kamu kan juga Kita sempat ngobrol bahwa memang orang tuanya Dita yang membukakan jalan Dita ke dunia seperti ini. Kalau gak ada orang tua Dita yang buka ngenalin ke dunia yang tertentu, gak ketemu Kak Geri ya Dita ya. Oke. Dan Kak Geri juga sempat sharing timnya Dita banyak. Selain Dita juga berjalan sendiri apa namanya dalam mengupload sponsor dan bersama tim itu sangat baik. Itu adalah orang-orang di belakang Dita yang mendorong Dita terus hingga sampai hari ini. Betul. Tapi kalau saya lihat orang tua Dita ada di samping Dita. Ketika tim Dita mendorong Dita maju sedangkan orang tua Dita di samping Dita yang ngebukain jalan gitu. Mungkin mama papa hari ini nonton mungkin ya. Mungkin ada sedikit yang ingin Dita sampaikan ya untuk sebelum Dita berangkat ke Internasional. Karena nanti akan langsung berangkat kan ya Dita ya selama di Jakarta. Orang tua di Lampung ya berarti ya. Tapi insya Allah nanti akan menyempatkan untuk nyesul juga gitu. Ya mungkin ini juga bisa menjadi suatu momentum mungkin untuk kita menyampaikan nih selama ini. Sudah menjadikan Dita seperti yang sekarang kepada papa mama. Aduh. Silahkan sedikit aja. Oke terima kasih juga ini untuk kesempatannya. Well I wanna say thank you so much untuk my family, my dad, my mom, my brother, and my sister. Yang selalu dari awal Dita menginjakkan karir Dita di dunia entertainment. Sejak Dita kecil gitu ya. Selalu diberikan support yang begitu besar. Selalu ditolong, selalu diarahkan dengan hal-hal yang baik. Dita mengucapkan terima kasih pama karena selalu setia men-support Dita. Selalu setia untuk memberikan yang terbaik dengan apapun kehidupan yang kita punya. Dengan berbagai permasalahan yang Dita yakin tidak semua orang melewati hal tersebut. Kita berusaha untuk meraihnya dengan susah payah dengan berbagai energi yang kita miliki. Tapi terima kasih sekali lagi. Karena berkat papa mama, Dita bisa berdiri disini sampai saat ini, sampai titik ini. Dan akan terus memberikan yang terbaik juga. Berlari, semakin berlari lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. So, Dita berharap juga papa mama bisa terus mendampingi Dita. Tidak hanya mendampingi Dita, tapi akan selalu berpegangan terus bersama Dita. Luar biasa, amin. Keren sekali, Dita. Pemirsa di rumah, sahabat LB juga ingin menjadi seperti Dita. Kita langsung tanya ke papinya. Disini ada Kak Gery. Kak Gery, di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya akan ada tentunya penerusnya Dita ya, Kak ya? Pasti. Kak, gimana sih caranya untuk teman-teman bisa jadi seperti Dita nih, Kak? Apakah mesti ikut regional dulu atau bisa langsung ke nasional nih, Kak? Mungkin boleh di-sharing nih. Oke. Untuk beberapa daerah, kita sudah punya kompetisi regional. Bahkan untuk 2023 sudah sebagian terpilih kurang lebih 12 provinsi sudah melakukan pemilihan regional. Dan mungkin kalau misalkan bagi teman-teman yang mau mewakili provinsinya bisa hubungi public relation kita, Mister Raga yang ada di bio Instagram MMGTI. Juga nanti bisa ikut audisi nasional. Kemungkinan akan dibuka bulan November. Bulan November ini ya? 2022. Untuk kompetisi di Februari 2023. Oke. Luar biasa. Jadi nanti yang mau ikutan langsung daftar. Yes. Oke. Terakhir nih, Dita boleh dong sapa sahabat Eljon dan pemiksa di rumah dimanapun mereka berada untuk mendukung Dita di Miss Intercontinental nanti. Oke. Thank you Kak. Sebelumnya halo sekali lagi untuk sahabat Eljon dan teman-teman di luar sana. Dita mau berterima kasih sebelumnya untuk Indonesia atas kesempatannya bagi Dita bisa merepresentasikan Indonesia di ajang Miss Intercontinental. Dan Dita juga sekali lagi ingin mencapkan terima kasih tidak hanya untuk keluarga Dita, organisasi Dita MMGTI, Papi Geri, all of the team of MMGTI, all of the coach Kolaw, Kak Angga dan semua pihak terkait juga ya pageant lovers yang selalu setia mendukung Dita. Terima kasih banyak karena sampai hari ini masih terus mendukung Dita. Kak Bagas juga disini. Terima kasih banyak dan Dita berharap teman-teman di luar sana siapapun itu bisa terus mendukung Dita, mendoakan yang terbaik. Sampai nanti kelancaran Dita di ajang Miss Intercontinental, tepatnya di tanggal 27 September sampai 14 Oktober. Sehingga Dita bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia, memberikan the highest place untuk Indonesia. Dan Dita berharap mari kita lakukan bersama-sama untuk Indonesia, mari buat bangga Indonesia. Karena Dita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Dita, Kak Gery sudah menemani kita di Elgin Celebrity kali ini. Semoga ini menjadi suatu episode yang menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk terus menggali dirinya dan mengambil peran dalam memberikan kontribusi untuk negara kita Indonesia. Seperti Dita Zahra hari ini yang akan membawa nama Indonesia. Terus kita dukung dia dan juga yang ingin menjadi seperti Dita berikutnya bisa langsung mengikuti arahan Kak Gery tadi. Bisa mengikuti ajang nasional maupun regional ya. Betul. Yang sebentar lagi sudah dibuka ya, Kak ya. Betul. Oke, untuk itu terima kasih sahabat Eljon yang telah menyaksikan kita. Terus saksikan Eljon Celebrity hanya di Eljon TV. Saya Baga Suripada, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mohor Salem, pamit undur diri. Eh, ada kamu ya Rani? So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you! Sampai jumpa.